selamat menikmati Buya, akhir-akhir ini saya merasa prihatin dengan adanya beberapa habaib yang tersandung kasus hukum yang oleh sebagian kita disebut dengan istilah kriminalisasi. Sikap sebagian saudara-saudara muslim kita yang lain ikut mencaci dan mengolok-olok para habaib yang dijadikan tersangka dalam kasus hukum. Mereka ikut mencaci dan mengolok dikarenakan para habaib tersebut dakwahnya dianggap keras dan kasar serta dianggap berseberangan dengan kiai atau tokoh agama yang mereka ikuti. Bagaimana kita harus menyikapi keadaan ini? Bagaimana sikap kita jika seandainya ada perilaku seorang habib yang tidak kita sukai atau perilaku seorang habib yang melanggar agama? Habib atau kaum Ashraf Sadah adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah dengan nasab mulia yaitu nasab sambung dengan Baqin dan Nabi Muhammad SAW melalui Sayyidat Fatimah Diz Zahra. Kalau memandang mereka, kita pandang dengan dua cara pandang. Sebagai manusia kita lihat, mereka beliau-beliau adalah manusia yang bisa bersalah. Tapi di sisi lain, kita harus tetap melihat beliau adalah durjah Nabi SAW. Kalau mereka melakukan kesalahan, jangan sampai kita menjadikan merendahkan kehabibannya. Naudzubillah. Kadang muncul kebencian di hati kita. Ini sudah ada muncul kebencian. Kalau dia salah, kita katakan salah sebagai manusia. Tapi jangan dihubung-hubungan dengan istilah habib. Karena kalau kita menyebut dengan nada merendahkan kalimat habib, kita akan merendahkan sesuatu yang sambung dengan Nabi SAW. Kita tegur dia salah. Tapi tidak usah karena habibnya. Tuh habib, tidak usah seperti itu. Seperti ada kebencian di hati kita dengan ahli beda Nabi, hati-hati. Nabi tidak akan menengok kita, tidak akan melihat kita. Kalau beliau-beliau bersalah, tentu kita wajib mengingatkan. Bahkan kewajiban kita mengingatkan beliau lebih daripada kita mengingatkan yang lainnya. Kenapa? Karena kita mengambil hidayah daripada kakek beliau. Kenapa di saat cucu bagi dan Nabi melakukan salah, kok kita diam-diam saja. Tapi jangan sampai kita mencaci, mengolak, merendahkan. Karena dia kebahaib, awas hati-hati itu. Pandang dia salah-salah, kita ingatkan. Kalau kesalahannya jangan ditiru. Jelas itu. Tapi jangan sampai ada kesan, habib tuh. Akhirnya kita merendahkan nasab mulia baginda Nabi SAW. Saat itu kita akan runtuh menjadi rendah. Pandang dengan dua cara pandang. Jika salah dia manusia. Sesuai dengan prosedur bagaimana meluruskan kesalahan. Yang benar. Tentunya bukan dengan bermacam cacimaki dan sebagainya. Kemudian jangan dihubung-hubungan dengan masalah nasab tadi. Nasab mulia itu pilihan dari Allah. Tidak bisa, orang minta pun tidak bisa dapat. Itu sudah dipilih. Beliau-beliau punya nasab sambung kepada Rasul SAW. Jangan sampai kita merendahkan kehabibannya itu. Berarti kalau kita merendahkan kehabibannya, kita merendahkan nasab mulia. Hati-hati. Kalau salah-salah, kita tegur-tegur. Wajar, tapi tidak sama. Jangan dihubungkan masalah. Habibnya kemuliaan itu. Zuryah Nabi SAW adalah mulia. Mas padalah. Kadang ini, karena ada gedengki tersembunyi di hati kita. Kalau sudah, habib lah gitu. Habib. Bahkan sampai derajat mendostak ke nasab. Habib palsu. Tidak bisa. Kalau nasabnya benar, tetap benar. Kita mengatakan palsu, malah masuk wilayah dosa lagi. Kalau masalah ada habib yang bersalah, ya tugas kita bagaimana? Sebagai pengikut Nabi yang mencintai Nabi, gimana perilaku kita dengan cucu Nabi? Apakah kita rela cucu Nabi melakukan kesalahan seperti itu? Kalau kita rela, Nabi tidak akan rela kepada kita. Nabi akan marah kamu untuk mengambil hidayah dariku, tapi cucuku salah kau biarkan. Akan marah Rasulullah kepada kita. Tapi juga jangan dicaci, direndahkan gara-gara kehabibannya. Hati-hati. Ini penting sekali masalah urusan dengan habib Duryah. Bakinya Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bisawab. Sampai jumpa di video selanjutnya.